Bagaimana jika ada orang spiritual yang mempunyai energi yang positif Nah itu hanya bisa orang-orang yang mencapai tahap itu Jadi tidak semua orang olah spiritual bisa mencapai itu Tapi harus mempunyai tahap mas Jadi harus ada level-level step by step Jadi karena kan Banyak kejadian kita ditampakkan sebuah sosok ini gaib Gaib sosok bisa berbohong Bisa merekayasa tapi energi tidak bisa berbohong Nah supaya kita tidak terjebak oleh halusinasi atau perwujudan sosok Karena sosok itu alam 4 dimensi yang dia bisa berubah berbagai bentuk Itu contoh Ini ada ujur jin Dia menjilmah seakan-akan menjadi seorang ratu hidul Padahal dia bukan Nah itu kita bisa mendeteksi secara detail dengan energi Jadi kita tidak bisa dibohongi oleh sosok Terus ini mas Yang membedakan antara energi gaib Misalkan kita kedatangan sosok gaib lah Pastikan beliau kan ada energinya kan Apa yang membedakan antara energi gaib dengan energi yang Detak jantung mas Detak jantungnya kelihatan Nah energi antara interaksi antara energi ini Atau atrik itu Bisa-bisa Karena pengaruhnya kan energi kita kan Di dalam darah kita ya Sel itu sendiri Nah sel itu ketika mendapat kontrak kontaksi Dengan kontak apa Kontaksi dengan energi lain Dia akan berpengaruh pada Pergerakan jantung kita Jadi metabolisme itu kayak ada tegangan tinggi Otomatis diber Dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek Energi besar itu Kadang-kadang ada Sifatnya yang Memberikan tegangan yang kenceng Ada yang sifatnya Memberikan ketentraman Jadi nyaman gitu loh mas Nah tapi kalau orang yang sudah bisa membaca energi Otomatis dia akan mampu mengendalikan energi di dalam diri Ya kan jadi mempunyai kesetabilan ketika menemukan sosok yang sifatnya benar-benar yang positif itu dia memberikan detak jantung itu lembut sekali kita merasakan nyaman karena kita merasakan satu keselarasan dalam energi itu tapi kalau kita mempunyai energi kadang manusia sendiri pun mempunyai energi negatif malahan, nah kita mempunyai energi negatif tapi sosok kebanyakan ya mas ya misalkan saya punya energi positif nih contoh ya misalkan saya pernah menyembuhkan orang surupan saya tidak menggunakan mantra tapi menggunakan energi ya kan, nah otomatis kan yang orang kesurupan itu kan energinya negatif nih saya cukup ini dengan saya tetap matanya gitu pernah saya dekatin gitu dia orang takut gitu yang kesurupan itu padahal ada satu kampung itu yang membacakan akur, akur kan ayat kursi itu yang surupan itu teriak-teriak begitu saya dipanggil sama temen saya dateng itu saya tidak membaca mantra apa-apa begitu saya lihat saya itu kayak orang kaget gitu loh tidak teriak-teriak terus begitu tak gini kan saya pun cuman bilang wih lu ngoporah cuman gitu aja kamu pergi enggak gitu kan cuman gini dia langsung begitu sing kesurupan langsung kayak gini langsung mutah gitu kan keluar kan kalau kita orang kesurupan itu kan ada benturan energi yang tidak simpon dengan tubuh fisik kita akhirnya menimbulkan rasa pusing dan mual dan gitu apa mas keuntungan dan manfaat kita ini mengenai energi dan bagaimana cara membuang energi negatif dalam diri kita itu tadi kalau membuang energi itu tadi membiasakan pikiran-pikiran yang positif maka akan mempunyai prasangka yang baik kalau prasangka yang baik maka energi yang kita keluarkan adalah positif kalau kita energi positif maka akan mempengaruhi tubuh fisik kita juga akhirnya mempunyai semangat hidup kepercayaan diri keoptimisan keoptimisan itu akan menjadikan daya cipta keyakinan itu akan terwujud menjadi baik karena manusia mempunyai daya cipta jadi apa yang dia ciptakan buruk maka yang terjadi buruk apa yang dia cipta baik maka yang akan terjadi baik nah itu makanya membangunan energi makanya kok saya kembalikan untuk kayak misalkan sosok ini ya ini sosok ibu ratu padahal itu bagian bukan agar kita tidak terjebak oleh sosok itu kita belajar untuk bisa mengenal energi karena gini banyak pengakuan-pengakuan yang bertemu dengan ratu ini ratu itu karena ratu selatan itu banyak sekali ada berapa mas? wah ya gak terjebak jadi misalkan ratu kencono sari kencono wungu kanjeng ibu nawang wulan nawang sih istilahnya anggra ini yang di sukabumi yang di sukabumi kandewi kandita kumolo sari yang ada di krakato nawang wulan itu yang di pinggiran itu yang banyak banyak ratu-ratu nah kalau ibu nawang wulan itu sudah titisan dari idotari dan itu tidak semua orang kalau orang yang tidak punya energi yang tinggi itu gak akan bisa ditemui apalagi orang yang masih lapil dalam spiritual saya ketemu ini ibu ratu ini nah kita sudah pantas gak dengan energi yang kita miliki kan gitu nah orang-orang banyak terjebak disitu nah kanjeng ibu ratu nosu window itu yang ada di jadi samudera yang paling sana jadi kalau ratu-ratu kencono sari terus nawang sih itu yang di pinggiran terus nawang wulan itu agak ketengah ibu ratu yang namanya ibu ratu bunda bunda ratu nah kan gitu nah yang kesanalah di kanjeng ibu ratu nosu window yang itu putri dari ratu bilkis nah itu masanya jauh lebih ke zaman lemuria nah nah itu yang penjaga samudera india bagian arah ke kutub jadi penguasa laut selatan tapi kan semuanya dibawa kendali itu yang dinamakan ibu ratu emas nah terus kesini ibu nawang bunda nampang ibu ratu emas sama ibu bunda ratu beda ini masih ada kaitannya dengan energi tadi ya kan tidak sedikit orang itu yang pernah ketemu ibu bunda ratu ibu ratu dan sebagainya kita kan juga gak tau entah itu asli apa palsu kan gak tau nah bagaimana mas untuk mengetahui atau membedakan energi ini emang bener-bener yang asli sama yang palsu ketika kita ditemui sosok-sosok seperti bunda ratu atau dan sebagainya itu nah makanya kan untuk makanya kan saya bilang kalau kita terbangkitkan awal itu jangan memikirkan eksternal dulu nanti takutnya seperti itu mas halusinasi nah ya bukan halusinasi mereka belum bisa membedakan itu benar atau enggak nah itu loh nah terkecuali kalau kita sudah dari perjalanan kian lama sampai kita bisa memahami level energi jadi pengenalan energi nah itu baru bisa membedakan ini asli apa enggak nah gitu itu pun masih disesuaikan dengan energi yang ada di dalam diri kita jadi biarpun dia itu punya istilahnya seseorang itu mempunyai spiritual yang sudah berpengalaman tapi energinya enggak bagus misalkan Bunda Ratu ya Bunda Ratu Ibu Nawangulang kanjeng Ibu nah itu itu beliau itu titisan Widodari ya kan gitu nah otomatis Widodari itu tingkatnya sudah suci kebersihan nah kalau kita masih mempunyai kebelengguan pikiran yang masih masih mempunyai kenegatifan dalam pikiran dan perasaan biarpun itu seorang spiritual yang mempunyai keilmuan yang tinggi belum tentu bisa karena patokannya itu adalah cahaya yang bersih di dalam bilik kita ya saya pengen sedikit Mas Tinus menjelaskan pengalaman Mas Tinus sendiri Mas Tinus kan sering didatangi Bunda Ratu ya kan seperti yang Sabtu Palon kan sering kan pengalaman Mas Tinus sendiri bagaimana ketika membedakan antara ini yang mengenal masuk ya energi itu tadi Mas karena sudah mengenal energi apa yang dilihatkan ketika nyaman ketika yang datang nyaman nyaman terus memberikan sasmito gae biasanya ketika yang datang itu dan itu setiap pertemuan itu tidak tidak asal menemui ada ritualnya Mas enggak biasanya saya itu lebih ke meditasi karena gini loh kita itu jangan mencari kalau kita ditemui seorang gaib atau seorang ibu ratu misalnya justru kalau kita mencari itu adalah timbul dari karsa kalau orang sudah di dalam berseperitual ketika di dalam kehininan masih tersimpan karsa nah itu orang itu tidak bisa belum bisa membersihkan dirinya karena kebersihan diri di dalam meditasi itu ketika orang menghilangkan karsa kalau ingin bertemukan podokaru keinginan mas bagian dari karsa nah ibaratnya gini contoh ini ya jenengan diberikan kalau meminta sama Tuhan pilih mana mas diberi diberi ya nah kalau Tuhan kita meminta Tuhan pasti diberi tapi jika suruh memilih diberi atau meminta pilih diberi atau diberi meminta diberi nah diberi berarti kan kalau memberikan pasti ada sesuatu alasan tentu kenapa begitu ada sebab keibatnya karena kita mungkin ada ketulusan dalam sebuah pengabdian itu tanpa kita memanggil kita dihadiri nah gitu karena patrokan patrokan dalam bersepiritual ataupun nyawiji sama sang yang itu kan harus ada pengabdian itu tidak ada rasa pamri apapun tidak punya keinginan dari bawah awasannya segalanya ku beserahkan padamu hanya engkau yang berganda kata segalanya hambamu ya hanyalah milikmu bukan milik Tuhan bukan milikku milik kita tapi kita milik Tuhan itu loh nah kita suatu pengabdian yang namanya pengabdian itu pertanggung jawaban diri dharma kehidupan yang kita jalani tan istilahnya kesadaran diri jadi kita tidak ada rasa gegayuan ingin ini ingin itu enggak yang namanya pengabdian itu pertanggung jawaban diri bahwa hidup ini kita asalnya dari Tuhan pemberian Tuhan maka kita memberikan Tuhan karena apa Tuhan akan memberikan apa yang kita persembahkan jangan Tuhan memberi karena kita meminta tapi Tuhan memberi karena kita memberikan suatu persembahan apa yang kita persembahan pikiran kita perasaan kita tarsa kita bahkan hidup kita itu yang namanya pengabdian karena pengabdian itu adalah bagian dari suatu pertanggung jawaban diri jadi tanggung jawab kehidupan kesadaran diri dharma kehidupan menjalani itu yang namanya dharma kehidupan nah itu nah jika makanya orang apa ya namanya leluhur leluhur yang gaib astral yang benar-benar yang punya energi yang luar biasa itu mencari orang yang seperti itu nah misalkan orang baru terbangkitkan spiritual tiba-tiba didatangin ini itu mustahil itu bisa bagian dari halusinasi yang muncul dari imajinasi karena terbukakan istilahnya indera ke-6 mas gitu lah indera ke-6 itu bisa terbuka akhirnya arahnya liar tiba-tiba nongol ini tiba-tiba nongol itu nah akhirnya timbul alam memori ini bisa menciptakan imajinasi itu yang membentuk sosok akhirnya kita pernah misalkan sebelumnya kita sudah tahu ceritanya beratung misalkan oh pernah nonton film kolosal yang cerita sejarah kerajaan dulu